Cara saya bisa fullstar pake 4star only, plus weapon B4 juga. Perlu diperhatikan musuh kali ini tidak hanya di base check yang gede, tapi juga butuh kekuatan blun dan gyo gyo check, dimana cukup susah jika kamu tidak punya karakter claymore. Nah, karena itu, gue pake tim ini tanpa claymore sama sekali. Di floor 12-1 first half, musuh kebun pyro ini sangat mudah dilibas. Yang penting selalu timing burst, jangan sampai lewat serangan kamu. Musuhnya cukup tanky, jadi butuh konsisten agar selalu mengenai musuh sering-sering. Sampai jumpa! Di second half melawan Kadar, sebenarnya secara harfiah ini benar-benar mudah jika musuh tidak kena stagger belakang. Nah, hal itu terjadi di sini. Selalu keliling konsisten DPS, tetap jalan dan posisi berdekatan pada musuh spawn selanjutnya adalah kuncinya. Untuk lawan bola ini, disarankan pakai karakter Fontaine yang punya arke agar ia bisa stun, atau pakai serangan overload dan blun agar geonya turun bertahap dan bisa stun. Hati-hati musuh ini rentan menyebar apalagi pakai tim overload ini, maka dari itu selalu keliling karakter kamu berlawanan arah, layaknya lawan kadal tadi. Untuk lawan Pyrian Golem, selalu lihat pola serangannya. Musuh ini rentan juga bisa-bisa sendiri dan selalu manipulasi pergerakan mereka, dan juga stun mereka selama mereka masih bersama-sama. Di floor 12-2, first half musuhnya sangat mudah. Menurut ke belakang agar kalian melawan musuh selanjutnya tanpa merubah posisi lagi. Hati-hati aja, jangan sampai kena stagger berlebihan. Di second half kita melawan lokal legend ini. Karena ada plunging attack langsung, membuat kita bisa menghancurkan Geo-Geo-Geo-Nya dengan cepat. Hati-hati aja serangan yang keras ini membuat kamu bisa KO selama kombo terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di floor 12-3, first half, kita melawan musuh robot Dino. Selalu posisi serangan dan arah maju dan mundurnya karena musuh ini rentan banget menyebar. Sisanya keluarkan DPS check kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di second half, kamu akan melawan Legatus Golem. Musuh ini lebih cepat kelarnya pakai user Geo yang besar, nurunin Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo. Tapi karena tidak punya Geo dan user Klamour, terpaksa kita harus nge DPS sambil nurunin Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo-Geo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!